Halo Jeng, apa kabar? Kali ini kita bikin kue pukis yuk Nah, tau kan biasanya jajanan yang biasa kita temuin di pasar atau juga di mall Sekarang udah banyak yang jual Nah, ini resepnya gampang banget loh Coba kita lihat bahan-bahan apa aja ya Yang pertama ada tepung tegu Kemudian ada minyak goreng atau minyak sayur Lalu ada juga santan kental dan hangat ya Biar nanti gak cepet basi Lalu ada gula pasir dan garam Juga ada ragi Yang sudah dicampur dengan air dan gula Dan ditunggu selama 10 menit Juga kita bikin dengan 3 butir telur ya Pertama-tama kita kocok telur dengan gula pasir Dengan mengulakan mixer kecepatannya Dan hingga gulanya larut ya Kemudian setelah itu kita masukkan tepung terigu Kita aduk hingga rata dan tidak bergerindil Nah, setelah tepung terigu kita masukkan Selanjutnya yaitu bahan-bahan cair seperti santan dan ragi Dan kita aduk sehingga bentuknya seperti ini Adonannya sudah campur rata Tidak ada gumpalan-gumpalan terigu ya Nah, setelah itu kita tutup dengan plastik wrap Dan kita tunggu 40 menit Setelah 40 menit Adonan akan terlihat mengembang dan lebih berat Nah, kalau kita sudah siapkan Cetakan di atas api kecil Dan sudah panas, sudah siap untuk kita masak Kita aduk hingga buih-buih atau gelembung yang ada dalam adonan menghilang ya Jangan lupa siapkan topping Meises atau keju atau yang lain juga boleh Jika adonannya sudah hilang, gelembung-lembungnya bisa kita langsung masak deh Tuang ke dalam cetakan cukup 3 per 4 penuh ya Jangan lupa masukkan topping pada saat adonan sudah setelah matang Nah, jadi deh Tadaaa Ini dia, pukis Enak banget Sore-sore sambung topping atau ngetek Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga dong